Saudara pemerintah, provinsi dan unsur forum pimpinan daerah masih akan mengkaji untuk pemberlakuan new normal atau era baru penanganan virus corona. Rapat tertutup yang dilakukan sejak selasa pagi hingga siang, pemerintah setempat dan Forkopimda belum berhasil memutuskan teknis pendisiplinan dalam new era sebagaimana, instruksi Presiden. Provinsi Gorontalo menjadi salah satu dari empat daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai daerah pertama pemberlakuan new era penanganan virus corona di Indonesia. Pantauan di wilayah kota Gorontalo hingga selasa 26 Mei 2020 sore hari, sejumlah fasilitas umum belum beroperasi secara normal. Di lapangan belum juga terlihat anggota TNI maupun Polri yang turun mengawasi pendisiplinan tersebut. Gubernur Gorontalo yang dimintai tanggapan usai rapat tertutup dengan Forkopimda menyatakan masih akan merapatkan kembali pemberlakuan new era dengan instansi terkait penerapan ini. Dari 34 provinsi, di 4 provinsi itu masih Gorontalo yang akan dikunjungi rencana untuk penerapan. Jadi kami menyimpulkan apapun yang jadi himbangan pemerintah provinsi, pusat dan daerah itu kembali kepada pelaksanaan protokol kesehatan. Kalau saja itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat, kesadaran masyarakat sudah melaksanakan itu, itu sangat membantukan. Tidak perlu lagi ada pembatasan wilayah, tidak perlu lagi ada jam pemblokiran jalan, tidak perlu lagi ada penutupan pasar, penutupan mal. Kalau mereka baik mal, penjualnya maupun yang pembeli itu sudah melaksanakan patuh terhadap protokol kesehatan. Itu intinya. Sangat siap. Sudah dah, besok akan kita kaji semua tim yang 9 di Polda. Hari ini baik mal dan pertokohan di Gorontalo, sebagian besarnya masih ditutup. Sejumlah pengelola mengaku belum menerima pemberitahuan dari PMD setempat terkait pemberlakuan new normal. Demikian pula dengan ruas jalan protokol. Masih terpantau sepi dari aktivitas masyarakat. Penyekatan ruas jalan pun masih dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo.